Nah, jadi ngeluh, toleh sering ngeluh sakit pipis sejak kapan? Ini, jen. Nah, jadi gini, ini kepala penis untuk anak ya. Penampangnya kan segini. Nah, di sini tuh ada kuluk. Ya. Terus kemudian ada kulit coklatnya begini kan. Nah, ini suka agak mampet sedikit. Sudah agak mampet sedikit, tetapi sebenarnya semua anak sampai nanti usia disunat nanti semuanya itu memang ada perlengketan dan itu nggak masalah. Jadi, ini yang penting ini lebannya kan segini penampang kepala penis. Nah, kalau ujungnya agak mampet jadi mekrok kayak sedikit. Nggak harus kelihatan kepala penisnya, enggak. Jadi, ini kan kuncuk agak dibikin mekrok kayak gini aja. Mekar gini. Otomatis dengan jenisnya akan lebih mekar lagi ketika kencingnya tambah banyak. Nah, jadi terjadinya sakit waktu pipis itu utamanya di sini. Ada yang sampai bernana, tapi ini tadi nggak ada. Nah, tiap mandi pagi, ujung, apa maksudnya, suka dicelekin ujung penisnya. Kalau memang agak susah dicelekin, dikasih baby oil boleh. Ujung penisnya dicelekin kayak gitu. Dan tapi nggak usah dibuka lebar, dan nggak harus dipaksa. Rutin aja tiap mandi pagi, mandi sore. Oke, nanti ketika udah itu akan lancar sendiri. Ya, jadi kalau itu namanya pimosis. Kalau sampai benar-benar mampet atau lubangnya kecil banget itu namanya pimosis. Itu harus dilebarin. Atau kalau beberapa, ada yang sampai di suna. Tapi tidak harus. Makanya sebelum sampai mampet itu dicelekin pelan-pelan. Kalau pasti udah ada keluhan. Kan ada keluhan, itu berarti kan ada alarm gitu loh. Ada masalah nih. Nah, sebelum masalah berlanjut itu dicelek-celekin gitu. Batuk nggak sayang? Jadi jangan berpikir harus di sunat loh ya. Coba bayangin kalau misalnya, kamu pasti denger dari kanan-kiri katanya harus di sunat gitu. Nah, kalau misalnya kejadian kayak tule ini ada di luar negeri yang di negara yang non-muslim. Soalnya Amerika, Kanada, Korea, Australia, apakah di sunat? Nggak. Metodenya ya dilebarin gitu. Tapi sebelum mumpung lagi awal gini, dengan cara sendiri. Batuk nggak? Batuk nggak? Tidak. Tidak sedikit ya, sayangnya. Obatnya sirup semua ya, ini yang aman ya. Ini begitu sakit. Sampai keluar, ini sakit. Sampai keluar, ini sakit. Nah, sembuh ya, nggak ganteng. Baby oil. Baby oil, ngerti kan baby oil? Beli aja ya di ujungnya, kayak gitu. Kalau nggak boleh selang-selang pakai rifanol. Rifanol dideteskan ke kaca steril ya. Atau nggak usah pakai rifanol, baby oil aja. Ya, cukup gitu ya. Nanti WA saya perkembangannya. Ya. Nah, saling sayang. Ganteng. Ini nomor WA aku, kok WA aku perkembangannya ya. Ya. Suwon deh, matemun. Cang. Tunggu.